Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdaq menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. Satu, Partai Nasdaq menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024. Yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres. Kedua, Partai Nasdaq mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdaq juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rangka Bumi Klaka sebagai pemenang pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdaq tetap berkomitmen untuk senang siasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdaq akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korrespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendikiawan, guru besar, hingga media sebagai pilihan demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdaq menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dan sekian pilihan demokrasi. Nasdaq menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdaq mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemindu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.